Kita wali informasi pertama pemirsa akibat diguyur hujan ras luapan air sungai merendam jalan utama dan sejumlah rumah milik warga di Dusun Kampung Baru Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beginilah kondisi banjir luapan sungai yang merendam pemukiman penduduk juga akses jalan utama warga di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Mamuju Tengah. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dengan debit air yang deras menyulitkan sejumlah pengendara untuk melintasi jalan bahkan beberapa di antaranya alami mogok. Selain warga yang berjibaku melintasi jalan utama yang terendam banjir, evakuasi perabotan rumah juga dilakukan sejumlah warga yang rumahnya terdampak luapan sungai. Sedikitnya 50 rumah warga terendam banjir dan juga sejumlah fasilitas umum, warga berharap ada upaya perbaikan atas penyempitan irigasi agar luapan sungai tidak kembali terus berulang. Ya sementara ini belum terlalu wang, tapi sungai ini sungai belakang rumah kamu baru khususnya ini meluap airnya karena mengecilnya sungai belakang rumah di kamu baru ini jadi menghambat lajunya air hujan. Jadi kendalanya masuk di permukiman warga yang seperti kita lihat ini sekarang termasuk sudah ada 50 cm di jalanan raya termasuk jalan dusun 50 cm rata-rata air luapan dari sungai belakang rumah. Dari Mamuju Tengah, Wahid, AINews melaporkan.